bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman semuanya para mahasiswa mahasiswa yang saya hormati teman-teman semuanya saat ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya menggunakan e-learning atau e-ta'lim baik teman-teman semuanya silahkan ketikan dulu browsingnya entah itu menggunakan google ataupun firefox chrome dan sebagainya silahkan tinggal klik saja disini setias purwakarta saja nanti muncul seperti ini ya silahkan akang tt ataupun mahasiswa mahasiswa semuanya untuk mengklik ya website yang tidak ada tulisan info di belakangnya nah ini kan ada info ya setias purwakarta.info bukan yang ini tapi pakai yang atas setias indonesia purwakarta klik yang ini kemudian nanti di halaman website setias indonesia purwakarta ada yang namanya e-learning disini ada tulisan e-learning tinggal klik saja ya tinggal di klik saja kemudian nanti akan diarahkan ke e-ta'lim sama seperti ini ya halaman ini oke kalau sudah masuk seperti ini kalau sudah tampilannya seperti ini silahkan akang tt masuk menggunakan usernya adalah npm ya usernya adalah npm passwordnya mangga yang telah dikirimkan oleh akademik ya contoh disini saya akan menggunakan npm ini ya mohon maaf saya pakai akunnya oke passwordnya kita masukkan sesuai dengan yang dikirimkan oleh akademik oke nah nanti teman-teman disini ini akan diarahkan untuk ya mengganti password berarti current password itu adalah memasukkan password yang yang lama ya menggunakan password yang lama kita masukkan saja password yang lamanya kemudian password barunya kita masukkan lagi di input kemudian kita save oke kalau tidak mau berarti tanda nya ini harus pakai apa namanya harus pakai simbol ya saya pakai simbol satu di ujungnya ya jangan simpan password has been changed oke berarti sudah sukses oke teman-teman semuanya ini sudah ada keterangan mahasiswa disini eh sudah ada apa namanya sudah ada mata kuliah ya oke teman-teman semuanya silahkan teman-teman disini ada tanda apa semacam bola dunia disini adalah untuk mengganti bahasa yang digunakan ya mengganti bahasa yang digunakan disini ada dosennya termasuk disini ada deskripsi mata kuliahnya ada juga nih yang mengasukkan deskripsinya oke kemudian berikutnya kita coba langsung ke bahasa Indonesia saja ya klik saja bahasa Indonesia tapi kalau teman-teman mau bahasa Inggris tetap menggunakan bahasa Inggris bisa menggunakan bahasa Inggris yang tadi gitu ya baik kemudian berikutnya kita akan coba apa namanya mengganti profile ya kita klik profile kemudian nanti di bagian ini kita klik disini bagian edit profile ya edit profile nanti disini teman-teman semuanya bisa mengganti eh saya sarankan untuk bagian ini sampai bawah ya ini jangan di edit kecuali ada nama depan yang memang tipu dan sebagainya ya itu boleh dibenarkan tapi kalau memang tidak ada yang tipu jangan sampai diganti dengan nama-nama yang gaul gitu ya nama-nama yang nama panggilan yang judi dan sebagainya itu tidak diperkenankan gitu ya oke kemudian berikutnya disini teman-teman semuanya bisa mengganti foto profile nya contoh disini mohon izin akunnya saya yang saya gunakan saya ganti foto profile nya kita unggah ya kita klik unggah kemudian kita klik telusuri oke kita klik telusuri kemudian kita masuk ke download karena kita eh nyimpennya contoh ini pakai foto memang ya ya contohnya pakai ini aja lah ya pakai foto profile ini contohnya pakai foto ya kalau sudah kita klik unggah ya kalau sudah unggah kita klik perbaharui profile ya maka disini langsung otomatis foto profile nya kita sudah sudah berubah baik selanjutnya ya saya izin close aja untuk mata kuliah ini ya eh untuk akun ini saya izin close aja saya akan masuk menggunakan akun yang lain oke contoh disini oke saya coba login oke contoh disini kita sudah masuk ke akun kita nah disini mungkin contohnya tadi profile nya sudah di perbaharui lah ya nah ini saya akan mencontohkan terkait dengan eh apa namanya eh mata kuliahnya ya mata kuliah cara melihat mata kuliah kemudian mengisi absensi dan lain sebagainya ya saya akan mencontohkannya sebentar baik oke kita coba ini refresh dulu oke disini ada mata kuliah namanya sejarah perbankan syariah ya contoh kita eh akan membuka mata kuliah saat ini adalah sejarah perbankan syariah kita klik saja mata kuliahnya kemudian disini ada ada apa namanya ada pengantar kuliah ya disini ada rps nya nah nanti kita tinggal klik saja rps ini langsung nanti otomatis akan ter ter download ya oke contohnya kita masuk di pertemuan ke satu di pertemuan ke satu itu ada absensi ya materi ya materinya ini dalam bentuk porpoi bentuk pdf kemudian dalam bentuk page link dan sebagainya kita coba buka dulu absensi nya ya nanti absensi nya disini oh ternyata sudah ditutup contohnya ya sebentar saya coba izin untuk membuka terlebih dahulu absensi nya ini di akun dosen nya ya sebentar baik contohnya kita akan mengisi absensi terlebih dahulu ya kita tinggal klik ajukan kehadiran kemudian disini tinggal kita isi apakah kita ini sakit izin alfa atau hadir ya contohnya kita hadir klik saja hadir simpan perubahan oke beri tandanya kehadiran kita sudah sudah masuk oke selanjutnya kita lanjut lagi ke pertemuan satu ya di pertemuan satu ini ada apa saja apa namanya tugasnya satu tadi materi kita klik oke materi nya sudah sudah masuk materi pelengkap pertemuan satu contohnya apa ini ya ini web page ini apa namanya page berarti dibaca ya ini materi-materi nya dibaca dipelajari kemudian nanti biasanya ada sisi diskusi nah nanti teman-teman harus menjawab pertanyaan diskusi itu dari materi-materi yang telah yang tadi disampaikan oke contohnya sudah kita baca semuanya oke kita kembali ke pertemuan satu di pertemuan satu itu ada apa lagi oke link laporan keuangan contohnya ada link yang harus teman-teman pelajari ataupun teman-teman harus mendownload keuangannya contohnya ya saya contoh buka disini pakai tab baru supaya nanti halaman e-learning kita tidak tertutup contoh disini teman-teman harus mendownload salah satu laporan keuangan contohnya ya ataupun teman-teman nanti diarahkan untuk membuka link youtube dan sebagainya oke itu untuk link kita balik lagi ke pertemuan satu kemudian ada apa lagi ya ada diskusi ternyata ya oke ada diskusi disini teman-teman silahkan tinggal cek diskusinya tentang apa contoh disini bolehkah kerjasama dilakukan oleh lebih dari dua pihak yang berakat apa alasannya nanti teman-teman disini mau membalas silahkan berarti tinggal klik balas disini ya supaya nanti teman-teman mendapatkan nilai ya gitu ya contohnya ini jawaban teman-teman kirim ke forum kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan nilai seperti ini ini nilai kan 20 ini 99 gitu ya nanti teman-teman akan mendapatkan nilai dari dosen berdasarkan dengan diskusi ataupun jawaban diskusi teman-teman yang dikirimkan kepada dosen gitu ya jadi teman-teman kalau memang tidak mengisi diskusi disini saya yakin teman-teman nantinya nilai diskusi teman-teman akan kurang ataupun di apa namanya berbeda dengan teman-teman yang lain yang sudah mengisi diskusi gitu ya oke kita lanjut lagi ke ataupun kembali lagi ke pertemuan 1 oke pertemuan 1 disini selain diskusi ternyata ada kuis ya kita klik kuisnya ya kita klik kuisnya kemudian kita coba mencoba ulang ya ini nilainya sudah ada ternyata 50 ya berarti setengahnya dari 100 ya nilai pernah berarti kita mengerjakan selama itu masih dibuka kuisnya maka bisa mengulang lagi kuis yang masih dibuka ya mulai mencoba ya kita kita klik sembarang saja ya supaya ini tutorialnya supaya tidak terlalu lama kita sembarang saja oke contohnya ya supaya kita tahu nanti ini kalau mengerjakan kuis itu seperti apa kalau dianggap selesai ya kita selesaikan kuis nah ini kalau sudah selesai kumpulkan semua dan selesai jangan kembali dan usaha kalau kembali dan usaha berarti mencoba kembali hati-hati disini ada waktu untuk mengerjakannya ya ada waktu untuk mengerjakannya nah jadi kalau memang disini waktunya sudah 00 ya berarti tandanya teman-teman sudah kehabisan waktu gitu ya kita kumpulkan semua dan selesai contohnya ya kumpulkan semua dan selesai kita akan melihat nilainya berapa oh ternyata nilai kita 70 dari 100 berarti ada yang benarnya 7 gitu ya itu berarti tandanya kita sudah sudah mengumpulkan kuis gitu ya jadi hati-hati teman-teman ada kuis setiap pertemuan tidak dikerjakan maka nilai kuis pertemuan ataupun nilai kuis evaluasi permata kuliah per pertemuan teman-teman tidak didapatkan kenapa? karena tidak dikerjakan gitu ya oke itu sudah sudah teman-teman kerjakan semuanya ya termasuk teman-teman disini harus menyimak materi yang telah yang dibuatkan apa namanya di deskripsi mata kuliah ini teman-teman harus mempelajarinya termasuk link youtube-nya disini teman-teman harus mempelajarinya contoh ya boleh disini boleh di klik kanan ya kalau memang apa namanya teman-teman pakai laptop boleh di klik kanan saja gitu ya contoh disini ada biasanya simpan laman dengan nama oke coba disimpan biasanya di klik kanan bisa dibuka gambar salin oke sebentar biasanya bisa di nah coba kita klik disini ya disini nanti biasanya teman-teman akan diarahkan untuk apa namanya menyimak materi kuliah disini dalam bentuk video oke nanti materinya apa saja tinggal di teman-teman simak saja disini ya contohnya ada link materi ya contohnya oke ini deskripsi materi sudah ada kemudian nanti tinggal teman-teman pelajari absensi teman-teman tinggal isi kemudian materi perkulihan teman-teman bisa downloadnya kemudian materi pelengkap dalam bentuk page teman-teman dibaca juga link kalau memang ada link linknya tinggal klik saja diskusi berarti teman-teman harus apa namanya menjawab soal pertanyaan pernyataan yang dosen berikan di dalam room diskusi ya kemudian quiz kalau memang ada quiz berarti teman-teman tinggal klik quiznya kemudian kerjakan ya sesuai dengan deadline yang telah diberikan oleh dosen yang bersangkutan ya itu saja tutorial saat ini ya jadi teman-teman kalau memang mau kembali ya teman-teman tinggal klik tanda rumah ini kembali ke beranda nah ini berarti kembali nah ini satu dua tiga berarti tandanya di semester kita hari ini teman-teman mendapatkan tiga mata kuliah kalau sepuluh maka disini nanti ada sepuluh mata kuliah berjejer gitu ya oke itu saja teman-teman semuanya mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf banyak kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh